Jokowi Dodo Saat kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo di Solo tepatnya di Universitas 11 Maret Surakarta, UNS, dan di Solo Technopark, tidak terlihat perwakilan dari pemerintah kota Solo. Saat itu kondisi wali kota Solo, Gibran Raka Buming masih dalam tahap isolasi mandiri dan tugas mendampingi Presiden Jokowi Dodo didisposisikan pada wakil wali kota Teguh Prakosa. Wawali Teguh sejak pagi sudah terlihat di area Tower UNS menunggu kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Namun akhirnya ia meninggalkan lokasi karena terjadi miskomunikasi. Saya ada, dan saya ditugaskan wali kota untuk menerima beliau. Jadi saya itu posisinya wakilnya masyarakat Solo menerima Presiden, gitu loh. Ya sudah saya bilang kalau gitu saya di depan sini nunggu Pak Jokowi datang saya say hello terus tak pindah. Terus langsung melihat Presiden mau geser, menyampaikan harus PCR. Ini gak ada suratnya nih, saya gak ada di perintah harus PCR ini. Saya ini ya atas nama wali kota, saya ini yang punya tempat ini. Ammonisi, saya ada di sini, gak usah mendekat. Nggak ngapain saya di sini apa. Saya keluar. Saya keluar. Saya cari mobil saya, Di pagirannya Taman Cerdas, Bahagimurnya gitu, Dikerja sama protokol, Kestana. Pak Pak Bel mohon maaf, Nanti saya usahakan ini. Oh gak ada usaha-usaha. Usahakan kan gak janji. Saya bukan mau ingin dihatiin, Enggak. Tapi saya ini jabatannya adalah, Mau makili wali kota, Yang ditugaskan wali kota. Saya harus melaporkan hasil tugas saya. Gitu lho. Saya punya etika, punya sebuah ansa, Aku ngeri. Karena aku nororan, Bukan aku takut. Gitu. Sementara saya, Orang datang ke ruangan saya, Pak Wali, Bintekan itu kok. Kok takwani? Bu, antigen saya, Raya sama lebu. Gak ada. Sementara, Naik pesawat, Naik kereta, Nah ini sudah dihapus. Antigen PCR sudah dihapus. Ini kalau nginis, Cepetih. Gitu. Alik kota, Bintekan itu kok. Berasa karbedi, Lho. Gak tugas. Terima kasih, Pak. Cerita Wawali pada awak media, Ketika ditemui di balai kota. Senin, tanggal 14 Maret, tahun 2022. Melanjutkan ceritanya, saat Gubernur Ganjar datang dan Presiden Jokowi mau melintas di depannya, ia kembali didatangi oleh petugas yang memberi info bahwa dirinya sudah diwakili oleh Pak Gubernur sebagai tuan rumah dan dia diarahkan untuk ke STP. Ya, sudah saya geser ke STP. Karena memang dari protokol, Pak Rektor sudah mengatakan saya mewakili menerima presiden di Solo Techno Park, kata Teguh. Kurang 10 menit saat Presiden mau datang ke STP, Teguh melanjutkan paspam pres dan protokoler kembali mendekatinya dan mengatakan saya tidak bisa masuk karena tidak membawa hasil tes PCR. Pak Wakil mohon izin tidak bisa mendekat karena harus PCR, di info gitu. Saya tidak pernah dikasih tahu kalau harus PCR. Saya sebelum ke UNS sudah tes antigen drive-thru di Dr. Un Kandang Sapi, tandas Teguh. Teguh menegaskan tidak ada surat ataupun pemberitahuan bahwa sebelumnya ia harus PCR. Saya enggak ada di perintah harus PCR lo ini. Saya ini atas nama wali kota, tuan rumah lo ini. Akhirnya saya bilang mohon izin jika seandainya tidak bisa mendekatlah ngapain saya di sini, saya keluar, tegasnya. Saat Teguh berjalan keluar hingga parkiran taman cerdas ia dikejar kembali oleh protokol dan mengatakan akan mengusahakan agar ia bisa masuk ke ruangan inti. Saya menolak, bukannya mau dihargai atau gimana. Tapi posisi saya saat itu mewakili dan ditugaskan oleh wali kota dan saya harus melaporkan hasil tugas saya, gitu lo. Saya punya etika, sopan santun. Aku ngertian aku larara mungkin aku teka. Saya tahu kalau sakit tidak mungkin saya datang, jelasnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.